Bupati Kabupaten Brau Muharram menggelar acara Welcome Party di Rumah Dinas Bupati Brau. Rabu malam 3 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Dandrem 091 ASN Brikjen TNI Makmur Umar, Staf Ahli Pangdam Kolonel Hartomo dan Pasiter Korem 091 ASN Mayor Infantry Freddy, Kakanwil BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Kakanwil BKKBN Kalimantan Utara, dalam rangka acara TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD. Selain daripada itu juga Bupati Brau sekaligus menerima kedatangan dari Kedutaan Jerman beserta rombongan dalam rangka peninjauan awal untuk kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Ekonomi Jerman yang rencananya akan berkunjung 13 Mei mendatang. Tentunya Bupati Brau sebagai tuan rumah sangat menyambut baik kedatangan Dandrem 091 ASN, Kakanwil BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan Kakanwil BKKBN Kalimantan Utara, dan juga perwakilan dari Kedutaan Jerman. Teman-teman, teman-teman, teman-teman dari keluarga negara Jerman yang kebetulan datang ke Indonesia beserta seluruh rombongannya yang insya Allah beliau yang didatang di Kabupaten Rangka untuk peninjauan awal dalam rangka untuk kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Ekonomi dari Jerman. Insya Allah tanggal 13 Mei, kita akan berkunjung ke Kabupaten Brau. Dan kita berharap semua terpertemuan ini membawa maaf buat kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini. Dan benar-benar Bapak-Bapak dan Menteri Ekonomi sekalian. Ini adalah pertemuan yang menjadi awal dari perkenalan dan persahabatan kita untuk di masa-masa yang akan datang bisa ketemu lagi di Bapak-Bapak. Saya kira ini Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini dan saya sebagai Tuan Rumah. Terima kasih sekali kepada sekalian Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak sekalian. Utamanya Pak Anandar yang beserta Ibu, Pak Kanduil BKBN, dan teman-teman dari Jerman, dan juga tamu-tamu yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sekalian. Sementara itu dalam sambutannya Danrem 091 ASN Brigjen TNI Makmur Umar berterima kasih banyak kepada Pemdabraw yang telah menambahkan anggaran dari 700 juta menjadi 1 miliar lebih. Danrem juga mengungkapkan secara fisik TMMD bisa dibangun. Dan yang perlu dibangun adalah semangat gotong royong. Yang kedua juga saya ingin cakap terima kasih Pak Bapak-Bapak karena sudah menambah anggarannya. Terima kasih Pak Bapak-Bapak sudah membantu kami. Memang sebenarnya TMMD ini kan sebenarnya kalau secara fisik Pak mungkin bisa dibangun. Yang sekarang yang hilang itu gotong royong kita Pak. Itu yang harus kita bangun. Kalau secara fisik kita bangun, Pemdabraw itu banyak PU bisa dibangun Pak. Tapi yang kita bangun di sini adalah gotong royongnya Pak. Itu yang hilang. Bagaimana kita bersama-sama membangun, bagaimana kita setelah baca, itu yang hilang. Itu yang terkipis Pak Bapak-Bapak. Acara Welcome Party tersebut dihadiri Ketua DPRD Brau dan DIM 0902 TRD serta unsur SKPD. Suasana keakraban terlihat di pertemuan tersebut dan Bupati Brau tentunya berharap ini terus terjalin kerjasama yang baik di masa yang akan datang. Tim Liputan Brau Vision melaporkan untuk ICTI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!